Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk menjadikan anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Oke, selamat pagi Arya Karniawan, seorang penerjemah ini. Saya berhati. Terima kasih sudah dapat bukunya. Selamat pagi, Pak Sutoyo. Senang sekali saya bisa hadir di wawancara kali ini. Saya sebenarnya nggak kasih info, kalau nggak salah saya seorang penerjemah. Saya cuma seorang mahasiswa di sini, tapi ya saya pernah menerjemahkan beberapa kanan. ya mahasiswa di sekolah tinggi agama Buddha ya. Apa itu sekolah tinggi agama Buddha? Silahkan. Sekolah tinggi agama Buddha itu, merupakan salah satu lembaga dari PTAB, atau yang disebut perguruan tinggi agama Buddha. Nah, di Indonesia sendiri, perguruan tinggi itu, kalau nggak salah ya, ada lima jenis. Yaitu, yang pertama itu akademi. Lalu, ada sekolah tinggi. Ada politeknik, ada institut, dan ada universitas. Nah, dan saat ini sayangnya, perguruan tinggi agama Buddha di Indonesia itu, bentuknya hanya sekolah tinggi. Jadi, belum ada institut agama Buddha gitu. Juga belum ada universitas agama Buddha di Indonesia. Baru sekolah tinggi agama Buddha saja di Indonesia pada saat ini. Nah, secara pribadi, bagi saya, sekolah tinggi agama Buddha itu, adalah tempat suka duka. Penuh suka duka bagi saya, buat mempelajari agama Buddha secara formal. Ya, saya yakin lah sama mahasiswa ada suka dukanya seperti itu. Misalkan, ya kalau kita bikin tugas-tugas untuk kayak praktiknya, lalu kita bikin skripsi, kita bimbingan bolak-balik itu, suka duka yang cukup merasa, lah sama empat tahun kita kuliah, nggak mungkin nggak ada suka duka seperti itu. Ya di sana, kita mempelajari agama Buddha secara formal. Ya itulah sekolah tinggi agama Buddha. Nah, apa yang dipelajari di sekolah tinggi agama Buddha tersebut? Silahkan. Oke. Yang saya pelajari ya, karena sebenarnya ada banyak jurusan sih Pak. yang saya tahu di beberapa kampus itu ada lebih dari satu jurusan. Misalkan di kampus yang saya saat ini sedang kuliah juga, di STAB Nalanda itu ada Dharma Husada, dia mempelajari tentang ilmu-ilmu pengobatan gitu ya. ilmu pengobatan lalu di kampus yang lain seperti STAB N Sriwijaya, itu ada ilmu psikologi buddhist kalau nggak salah, lalu ada profesi guru seperti itu, dan lain-lain lah. Itu cukup banyak juga. Tapi saya kurang hafal juga ya, karena bukan di kampus saya itu. Sementara di kampus saya pada saat S1, itu krodinya cuma satu, yaitu pendidikan keagamaan Buddha. Jadi di sana kita dapat kelari nanti S1, pendidikan keagamaan Buddha. Ya mata kuliahnya yang dipelajari selama di STAB, saya selama ini, itu adalah mata kuliah sehubungan dengan agama Buddha. Misalkan, Sutapitaka, Winayapitaka, lalu Abidama Tasanggaha, ya bisa dibilang dipitakak lah kita buka seperti itu. Lalu ada praktiknya juga, praktik samadhi, meditasi gitu. Kita belajar tentang tradisi lain, di situ Mahayana, bahkan ada sedikit Tantrayana pada saat itu juga. Lalu kita belajar tentang dasar-dasar agama Buddha, kapitas lekta gitu ya. Lalu apalagi ya, sejarah agama Buddha, dan lain-lain, itu yang berhubungan dengan agama Buddha. Nah karena kita mempelajari pendidikan keagamaan, itu ada hal lain juga selain belajar agama doang. Kita belajar bahasa di sini. Bahasa Pali, ya ini kan menyangkut kanon juga ya. Bahasa Pali dasarnya kita belajar, lalu bahasa Mandarin dasar-dasar kita belajar, dan bahasa Inggris juga. Kita juga belajar tentang kependidikan di sini Pak. Kependidikan yaitu, ada misalkan psikologi pembelajaran, sorry psikologi pendidikan, lalu ada strategi pembelajaran, lalu ada metodologi pembelajaran, dan yang seperti itulah kira-kira. Gak lupa juga kita belajar tentang penelitian. Karena pastinya kan kita buat, buat, apa ya namanya, skripsi itu ada, pasti ada, harus dikeluarkan skripsi penelitian seperti itu ya. Kita jadi belajar tentang metodologi penelitian, lalu teknik penulisan ilmiah, jadi bagaimana menulis yang benar dan baik. Ada juga di beberapa kampus yang saya dapat juga, mereka belajar statistik gitu ya. Karena kalau mereka ngambil penelitiannya kuantitatif, itu pasti ada sedikit dasar-dasarnya. Selain itu, apa lagi ya, ada juga tentang kebinekaan di sini, yaitu kita belajar tentang perbandingan agama di sini Pak. Jadi di agama-agama lain kita juga belajar sedikit, seperti agama Islam kita belajar sedikit, agama Kristen kita belajar sedikit, agama Hindu belajar sedikit, seperti itu. Lalu ada pendidikan Pancasila ini gak kalah penting juga, di STAB juga kita pelajari. Dan bahkan kalau menurut saya, di STAB itu semuanya paling Pancasila, karena sedikit-sedikit judulnya tentang persatuan dan kesatuan, seperti itu. Ya, ini mata kuliah yang saya ambil di jurusan S1 pendidikan keagamaan Buddha. Nah, jika jurusannya lain, misalkan ambil psikologi Buddhis gitu ya, atau ngambil profesi guru, guru agama Buddha, guru SD gitu ya, itu, atau Dharma Usada gitu, mungkin mata kuliahnya akan berbeda Pak, seperti itu. Dan juga kalau S1 pendidikan keagamaan Buddha, tapi kampusnya lain gitu, itu mungkin berbeda juga kurikulumnya, mata kuliahnya. Siapa saja yang bisa mendaftar di sekolah tinggi tersebut? Oke, sejauh yang saya tahu sih Pak, kayaknya sih semua orang bisa untuk mendaftar, asal udah ada ijasa SMK sederajat seperti itu. Nah, bagi yang sudah mempunyai ijasa SMK sederajat, mereka bisa mendaftar masuk belajar di STAB, jurusan S1 pendidikan keagamaan Buddha. Nah, untuk yang S2, karena saya juga belajar sekarang, saya mengikuti kuliah S2 juga, pendidikan keagamaan Buddha, itu sejauh yang saya tahu juga, semua orang yang memiliki ijasa S1, itu bisa masuk ke S2 juga, pendidikan keagamaan Buddha. Bahkan, temen saya itu ada yang non-Buddhis gitu ya. Ada yang non-Buddhis, dan banyak banget malah yang latar belakang pendidikannya berbeda dengan pendidikan keagamaan Buddha. Jadi, dia sebelumnya nggak kuliah di STAB, tapi dia ngambil di STAB. Ada yang akuntansi, ada yang ekonomi, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi, ya, apa ya namanya, nggak dibatasi sih, hanya umat Buddha saja yang bisa belajar di STAB, hanya orang-orang yang punya S1 di pendidikan keagamaan Buddha, yang bisa belajar di S2 gitu, PKB. Anda sekolah tinggi agama Buddha, untuk S1-nya di mana? Oke, S1 saya itu di STAB Dharma Widya, adanya di Tanggrang. Nah, kampusnya itu di dekat Sewan daerahnya, namanya Sewan. Nah, S2-nya? Kalau S2, sekarang ini saya mengambil di STAB Nalanda, di Cakung. Karena sekarang ini S2 hanya di dua tempat saja. Yang pertama itu di Nalanda, di Cakung sana, di Jakarta Timur. Lalu yang kedua ada di Semaratungga, Boyolali. Dulu ada empat kalau nggak salah. Yang pertama itu ada Maha Prasma, tapi sekarang sudah tutup di Jakarta Utara. Lalu yang kedua pernah ada S2 di Sriwijaya, STAB N Sriwijaya Tanggrang. Tapi sekarang juga tutup. Setelah lulus dari sekolah tinggi tersebut, apa yang bisa dikerjakan oleh seorang Sarja? Silahkan. Oke, kita bicara lulusan ya. Ya, secara umum segini, Pak. Lulusan STAB itu bisa bekerja menjadi guru agama Buddha. Nah, karena di STAB, matapuliah, matapuliah, apa ya, sorry. Prodinya itu yang paling umum adalah pendidikan keagamaan Buddha. Dan ya itulah, kita dituntut menjadi guru seperti itu ya. Kita belajar empat tahun dididik bagaimana caranya kita menjadi seorang guru agama Buddha. Nah, ini kita bisa lihat di praktik perkulihannya. Seperti di KKN, kuliah kerja nyata, waktu itu KKN saya di Wihara-Wihara gitu. Di Wihara-Wihara, saya, apa ya, namanya, dama desana, lalu mengatur anak-anak gitu ya. Dama desana, anak-anak kecil gitu. Kita membabarkan dama kepada anak-anak kecil. Selama tiga bulan, kalau nggak salah waktu itu, KKN. Juga ada PPL di sini, yaitu praktik pengalaman kerja gitu, kalau nggak salah. Eh, praktik pengalaman lapangan PPL, sorry. PPL itu saya bersama teman-teman mengajar. Jadi guru pendamping di sekolah. Entah SD, SMP, SMK, terserah mereka mau di mana. Dan itu selama tiga bulan, kira-kira. Ya, memang secara general, kita dididik untuk menjadi guru agama. Tapi, bisa saja lulusan agama Buddha itu, sajana pendidikan kealaman Buddha itu, bisa bekerja di bidang lain selain guru. Misalkan, ada yang kerja di pegawai kementerian, ada yang kerja di staff-staff gitu ya. Misalkan ada lawangan-lawangan kerja yang nggak membutuhkan jurusan tertentu. Misalkan S1 semua jurusan diterima, itu bisa. Lalu, bisa juga jadi pegawai di Mas Buda itu banyak. Ada yang penyusun kurikulum, penyusun kurikulum buku. Kalau kita lihat buku pendidikan keagaman Buddha, kita balik, itu penyusunnya rata-rata semuanya SAD, SPD. Jurusan pendidikan keagaman Buddha semua S1. Lalu, bisa juga menjadi penulis. Saya penulis, kan. Penerjema juga bisa penerjema Fanon. Ini dengan kemampuan yang spesial ya. Nggak cuma belajar, begitu aja belajar dasar itu nggak mungkin bisa. Harus banyak baca, harus banyak belajar, memahami konsep seperti itu. Lalu, bisa juga jadi admin-admin wihara, admin sekolah gitu ya. Bisa jadi Dharma Duta, kita bercerama ke sana-sini gitu ya. Ke wihara sana-sini gitu. Dan lain-lain sebagainya. Itu semua sih, kalau menurut saya, tergantung kemampuan, tergantung kemampuan pribadi masing-masing. Kalau dia lulusan, tetapi dia nggak punya kemampuan yang mumpuni, nggak bisa seperti itu, Pak. Nah, Anda sekarang di Nalanda, S2. Tahun keberapa ya? Apa? Tahun keberapa sekarang di Nalanda? Saya masuk S2 itu begitu lulus dari S1. Dulu saya lulus, yaitu S1 tahun 2020. Tahun 2020 secara yudisium ya, Pak. Secara yudisium akhir 2020. Begitu lulus, dapat surat keterangan lulus itu, saya langsung mendaftar di S2. Jadi, saya masuknya di S2 Nalanda itu 2020 akhir. Ya, saya sih berharap sih, biar cepat lulus juga, biar nanti bisa ngambil S3. Gitu ya. Bisa ngambil S3. Dengan dana pribadi gitu ya? S2 masih dengan dana pribadi. Sebenarnya kuliah di STAB itu cukup affordable lah menurut saya. Masih bisa dijangkau dengan merokok koce kita sendiri. Gak terlalu mahal biayanya. Tetapi nanti kalau misalkan kita ngambil kuliah di luar negeri, itu mungkin saya garo-garo kepala dulu nih. Saya mikir-mikir dulu. Berapa per semester? Di angkatan saya sih, kalau untuk S1 itu, saya tanya-tanya lagi, dulu saya masih 1,2, masih murah banget Pak. Tapi sekarang udah sekitar 1,5 kayaknya itu di kampus saya yang S1. Lalu untuk S2 itu sekitar 3 jutaan, kalau nggak salah 3 juta 500 apa? Masih cukup murah lah Pak untuk per semesternya. Dan masih terjangkau seperti itu. Kalau tidak dengan senang hati Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ki. Terima kasih. Terima kasih telah menonton